Intro Halo Sobat Mager, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu dan dibudahkan rezekinya Kali ini saya akan merangkum film Perang Dunia Pertama Berjudul 1917 yang rilis pada tahun 2019 Mengisahkan tentang dua prajurit muda dari Inggris Yang harus melintasi wilayah musuh dan menyampaikan sebuah pesan Untuk menghentikan serangan yang dapat merenggut ribuan tentara Inggris Yang akan masuk dalam jebakan Jerman Di awal film kita diperlihatkan dua prajurit Inggris Yang bernama Tom Black dan William Scoville Mereka sedang beristirahat di bawah pohon dengan situasi yang sangat damai Tapi tiba-tiba mereka dibangunkan oleh Sersan Untuk menghadap General Erin Moore karena ada misi penting Sersan juga meminta Tom Black memilih seorang partner untuk menjalankan misi ini Tanpa pikir panjang Tom langsung menunjuk sahabatnya yang bernama Scoville Mereka berdua bergegas menghadap sang General Untuk menerima misi yang akan diberikan Sesampainya di sana General Erin Moore langsung menjelaskan Bahwa misi mereka adalah membawa surat kepada Kolonel McKenzie Surat itu berisi perintah membatalkan serangan esok pagi Kolonel McKenzie tidak mengetahui bahwa tentara Jerman mundur Untuk memancing mereka mengerahkan pasukan Sementara Jerman telah menyiapkan artileri untuk membantai pasukan McKenzie Yang berjumlah 1.600 orang termasuk nyawa saudara Tom Black Maka dari itu mereka harus pergi menemui Kolonel McKenzie Hanya untuk mengantar pesan surat pembatalan tersebut dan harus sampai esok pagi Sebelum berangkat mereka dibekali perlengkapan seadanya Mereka langsung menemui Lieutenant Leslie untuk mendapat izin meninggalkan markas Setelah bertemu dengan Lieutenant Leslie mereka memberitahu misi yang akan mereka jalani Lieutenant Leslie akhirnya mengizinkan pergi untuk menjalankan misi Tapi dia juga merasa kasian sama mereka berdua Dia hanya bisa berharap dan mendoakan agar mereka berdua diberi keselamatan Tak lupa ia memberi pistol suar untuk ditembakkan jika mereka sampai di wilayah Jerman yang telah aman Dan akhirnya misi mereka pun dimulai Di awal perjalanan mereka sampai di sebuah lokasi bekas medan pertempuran Mereka melewati bangkai kuda dan terus berjalan dengan sangat waspada Ketika mereka akan melewati pakar kawat, tangan Scoville ketusuk sampai berdarah Mereka pun harus terus berjalan menyusuri parit untuk menghindari sniper musuh Dengan melewati lubang yang penuh dengan mayat-mayat yang telah membusu Di sana kita bisa melihat bagaimana kondisi akibat peperangan Lokasi yang hancur dan mayat-mayat bergeletakan di mana-mana Singkat cerita akhirnya mereka sampai di sebuah parit pertahanan Jerman Mereka pun semakin waspada walau tak melihat tentara musuh Lalu mereka menemukan bara yang masih berasap Yang artinya pasukan Jerman belum lama pergi meninggalkan parit Setelah menyusuri parit, mereka akhirnya masuk ke sebuah bara Untuk memeriksa tempat itu dan memastikan bahwa Jerman benar-benar telah pergi Scoville lalu menemukan kabel jebakan ranjau dan tiba-tiba Beruntungnya mereka berdua masih selamat Akibat ledakan itu membuat tubuh dan muka Scoville putih semua Merasa bara itu akan runtuh, mereka segera keluar sebelum terkubur hidup-hidup Tom yang berada di depan menuntun Scoville yang kesulitan melihat jalan Mereka pun terus berlari dan akhirnya mereka berhasil keluar Sesampainya di luar terlihat banyak artileri Jerman yang sudah tak terpakai Scoville langsung membersihkan mata dan wajahnya Dengan persediaan air yang mereka bawa Lalu Scoville menyalahkan Tom Black Karena memilihnya menjadi partner di misi yang sangat berbahaya ini Bahkan hampir saja merunggut nyawanya Kemudian Tom meminta maaf pada sahabatnya Karena dia gak nyangka misi yang mereka jalani akan serumit ini Sebelum melanjutkan perjalanan Tom menembakkan pistol suar Yang menandakan bahwa daerah yang mereka lewati benar-benar sudah aman Mereka pun terus berjalan melewati hutan mati Lalu sampai di padang rumput yang luas Tampak dari kejauhan mereka melihat beberapa rumah betani Yang sudah ditinggal oleh penghuninya Mereka menyusuri setiap rumah berharap menemukan makanan di sana Scoville akhirnya menemukan seember susu segar Dan mengisi ke botol air minumnya yang telah kosong Untuk bekal dalam perjalanan Tak lama kemudian mereka melihat tiga pesawat yang sedang bertempur di udara Ternyata itu adalah pesawat tempur Jerman yang sedang diburu oleh dua pesawat sekutu Karena pertempuran yang tidak seimbang Pesawat Jerman tertembak dan jatuh ke arah mereka Sebenarnya mereka tahu itu adalah pesawat musuh Tapi karena rasa kemanusiaan Mereka pun langsung bergegas menolong pilot Jerman yang masih hidup Lalu Tom meminta Scoville untuk mengambilkan air untuk pilot itu Saat Scoville sedang mengambil air dan tiba-tiba Pilot Jerman itu malah menusuk Tom sampai sekarat Dan lama-kelamaan wajah Tom mulai memucat Karena kehilangan banyak darah Dalam kondisi yang sudah sekarat Lalu Tom mengatakan permintaan terakhirnya pada Scoville Agar Scoville tetap melanjutkan misi ini Dan menyelamatkan kakaknya yang ada di batalion kedua Di atas pangkuan Scoville Akhirnya Tom Plek pun meninggal dunia Scoville lalu mengambil surat dan cincin dari tubuh sahabatnya Saat akan memindahkan jasa Tom Tiba-tiba beberapa prajurit Inggris menghampirinya Sersan lalu menanyakan tujuan Scoville Dan Scoville memberitahu tujuannya Mengetahui misi Scoville sangat penting Sersan itu memberikan tumpangan Dan akhirnya Scoville pun ikut bergabung ke dalam rombongan Di perjalanan Scoville masih bersedih atas kehilangan sahabatnya Tom yang selalu bersamanya kini telah diada Tapi yang ada di pikirannya saat ini Hanyalah menyelesaikan misi untuk memenuhi permintaan terakhir sahabatnya Dan tiba-tiba truk mereka terjebak ke dalam lubang Dan membuat truk mereka terhenti Scoville lalu meminta semuanya untuk turun dan membantunya untuk mendorong Di sini benar-benar kelihatan tekat seorang Scoville untuk menyelesaikan misi ini Berkat usaha mereka, akhirnya truk yang mereka tumpangi berhasil keluar dari lubang Tak lama berjalan, Scoville mendapat rintangan Jembatan yang biasanya digunakan untuk jalur itu telah hancur Yang artinya dia harus memutari jalur yang lebih jauh untuk menyebrang Karena surat itu harus sampai sebelum matahari terbit Maka Scoville memilih untuk berjalan kaki sendirian Ketika melewati jembatan itu dan tiba-tiba Scoville diserang oleh sniper Jerman yang berada di dalam bangunan Scoville langsung bersembunyi dan berusaha membalas serangan Karena gak ada lagi tembakan balasan Scoville pergi ke lokasi sniper musuh untuk memastikan sniper itu sudah tewas Saat ia membuka pintu dan tiba-tiba Akibat penturan di kepalanya Scoville pun pingsan Beruntungnya Scoville masih selamat Ketika ia tersadar ternyata hari sudah malam Dia pun segera melanjutkan perjalanan Karena surat itu harus sampai sebelum matahari terbit Di perjalanan itu ia melihat cahaya dari pistol suar Yang terus ditembaki pasukan Jerman Yang artinya Scoville kini berada di wilayah musuh Sampai akhirnya Scoville menemukan tempat persembunyian yang cukup aman Yang ternyata di dalam ada seorang wanita Perancis Scoville menanyakan arah jalan menuju hutan Krosiles Karena perbedaan bahasa mereka kesulitan berkomunikasi Wanita Perancis itu lalu mengobati Scoville yang terluka di kepalanya Scoville pun membalas kebaikan wanita itu dengan memberinya sebotol susu Di sana Scoville merasa sangat nyaman Dan sangat berbeda dengan keadaan di luar yang saat ini sedang terjadi peperangan Lalu Scoville kembali teringat pada misinya Wanita itu memohon kepada Scoville agar ia tidak meninggalkannya Karena dia sangat khawatir dengan keselamatan Scoville Tapi Scoville yang sudah berjanji pada sahabatnya untuk menyelesaikan misi ini Ia pun bergegas pergi dari sana Belum lama berjalan lagi-lagi Scoville berpapasan dengan prajuri Jerman Scoville berlari secepat mungkin sampai akhirnya dia terjun ke sungai Karena arus sungai yang begitu deras membuat Scoville terbawa begitu jauh Akhirnya Scoville berhasil selamat dari kejaran musuh Dan tak terasa langit mulai cerah yang menandakan matahari telah terbit Sesampainya di tepi sungai Scoville pun menangis Karena merasakan betapa mengerikan dan melelahkan misi ini Dia pun melanjutkan perjalanan menyusuri hutan Tak lama Scoville mendengar nyanyian Ia pun mencari sumber suara Beruntungnya Scoville bertemu dengan kumpulan pasukan Inggris Scoville lalu beristirahat bersama para prajurit Yang saat itu sedang mendengarkan nyanyian perjuangan Setelah itu para prajurit berdiri dan akan kembali ke markas Tapi Scoville yang kelelahan masih bersender di bawah pohon Beberapa prajurit yang melihat Scoville Lalu menanyakan apa tujuan Scoville berada di sana Scoville pun menjelaskan misi yang dia jalani Scoville sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ia sudah sampai Batalion kedua yang selama ini dia cari Karena serangan batalion terdiri dari dua gelombang Dan pasukan gelombang kedua belum menyerang Yang artinya Scoville masih ada kesempatan memberikan surat pembatalan serangan Scoville pun langsung berlari Menerobos kumpulan barisan prajurit mencari Kolonel McKenzie Dia menanyakan ke semua orang yang ditemunya di parit Di mana tempat Kolonel McKenzie berada Kolonel McKenzie ternyata berada di barisan pertama yang masih sejauh 300 yat Karena parit yang dilaluinya penuh dengan prajurit yang akan menghambat perjalanan Scoville lalu mengambil jalan lain dengan naik ke atas dan melewati medan peperangan Akhirnya Scoville berhasil sampai di tempat Kolonel McKenzie Saat sudah sampai di depan pintu ia malah dicekat oleh dua prajurit Scoville pun memohon untuk bertemu dengan Kolonel McKenzie Karena Scoville terus memberontak Akhirnya Scoville berhasil masuk ke dalam Dan segera memberikan pesan pembatalan serangan kepada Kolonel McKenzie Setelah membaca surat itu Kolonel McKenzie langsung memerintahkan untuk menghentikan penyerangan gelombang kedua Terlihat Scoville merasa sangat lega Karena telah berhasil menyelesaikan misi ini Setelah itu Scoville lalu keluar Karena ia masih punya satu misi terakhirnya Yaitu menemui Joseph yang merupakan kakak dari Tom Black sahabatnya Setelah ia bertanya tentang keberadaan Joseph Akhirnya Scoville bertemu dengannya Di sana Scoville langsung mengatakan Bahwa ia ditugaskan menjalankan misi berdua bersama dengan adiknya yang bernama Tom Black Mendengar nama adiknya Joseph sangat senang dan menanyakan keberadaan di mana adiknya Di momen ini Scoville hanya bisa terdiam Lalu memberikan sebuah teks dan cincin sahabatnya Mengetahui adiknya telah tiada Joseph hanya bisa menahan kesedihannya Ia pun berterima kasih pada Scoville karena telah menemani adiknya selama ini Di akhir film ini Scoville berjalan mendekati sebuah pohon untuk beristirahat Di sana ia melepas lelahnya dan merasa sangat lega Karena telah menyelesaikan semua misinya Mungkin yang bisa kita ambil dari film ini Seberat apapun tugas yang diberikan kepada kita Tapi dengan niat yang baik dan tekat yang kuat Sebuah perjuangan tak akan pernah mengkhianati hasil Oke lor, terima kasih udah nonton film ini sampai selesai Jika Anda suka, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya